Oh mana lagi ya Halo guys jumpa lagi bersama saya Ujang Halo di Red Spiral Video Artis Vlog dan Cover ya Pada kesempatan kali ini Ujang akan mereview sebuah lagu milik artis media sosial atau artis Selegram ya kalian masih inget Tante ini inget pasti dong Tante ini kan selalu barbar ya Tingkahnya yang kocak saat bersama anaknya itu siapa Rapa ya namanya ya Dapa atau Rapa sih Kadang dia juga gokil banget gitu kalau sama lagi barengan sama suaminya ya dan saya nggak nyangka sekali dan saya bahkan baru tahu bahwa dia punya single lagu guys entah mungkin ini single keberapa mungkin siapa tahu kan dia punya single-single lainnya dan ini adalah lagu yang salah satu single yang baru Ujang tahu bahwa lagu ini adalah lagunya Tante Lala ya dimana disini judulnya adalah Mana Lagi dan ini penciptanya Tengkus Syafiq ya oke seperti apa lagunya kita coba play ya Oh ini pas lagi dia ajarin Pancasila ya asik banget musiknya uh emang enerjik sekali Tante Lala ini emang ya selain si apa Barbar orangnya dia hehehe emang enerjik pangki banget ya stylenya uh enak loh guys lagunya yang Ujang tahu kan Tante Lala ini Ujang pernah melihat dia ya di Facebook itu videonya saat lagi manggung gitu ya yang Ujang tahu kan Tante Lala ini Ujang pernah melihat dia ya di Facebook itu videonya saat lagi manggung gitu ya dimana kadang dia kalau lagi bernyanyi tuh diselingi sama candaan-candaan ya kadang eh apa saat bernyanyinya nggak ada seriusnya gitu kan karena memang Tante Lala ini humoris orangnya apa namanya bisa dibilang komedian lah gitu ya orangnya doyan bercanda gitu kan lucu gitu jadi di saat dia menyanyikan lagu yang serius seperti ini gitu kan jadi nggak percaya jadinya apa ini lagunya Tante Lala gitu kan ya suaranya bagus banget loh guys kalau misalkan udah masuk rekaman kayak gini suaranya untuk ukuran penyanyi seorang penyanyi dangdut ya ya bagus lah enerjik sekali liriknya tuh simpel ya kayaknya ini lagunya kalau misalkan sekali dua kali ini gampang dihafal hehehe mama kocak ini ini uploadan satu tahun yang lalu ya berarti iya saya telat sekali tahu ini dan ini masuk dalam apa produksinya wow musik Indo ya guys ya Oh ya segini keren lah meskipun ya sinsinsinya cuma beberapa tempat saja tidak apa tidak di outdoor gitu ya Tante Lala ini saya kagum dari Tante Lala ini orang memang ini eh adalah sosok telegram yang tidak cari dari sensasi ya jadi dia real gitu kan eh terangkat eh apa namanya namanya itu dari kegokilannya itu dalam eh apa eh kesehariannya merawat anaknya merawat suaminya yaitulah dari dari sana dia akhirnya terangkat ya namanya itu jadi tidak orangnya ini tidak eh mengapa 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 mengensensi sensasikan diri gitu ya jadi disini dia real karena dia orangnya eh apa namanya eh eh ini orangnya tuh humoris gitu ya humoris banget ini orangnya nyablak ngablak banget ini apa namanya eh barbar sekali ini tapi wuuh huuu uuu ngeri nya hehehe hai 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 tariannya gampang ditiru tante coba saya nyoba ini disini juga ada sebuah komentar ya dia tidak pansos sama sekali sama artis lain untuk menjadi entertainer dia punya bakat dan mengasa bakatnya semangat Tante Lala aku padamu ini emang fansnya Tante Lala ini banyak juga karena ini menghibur orangnya ya ya dalam industri musik juga ini oke suaranya untuk ukuran seorang penyanyi dangdut ya aku baru tahu Ujang Tante Lala punya single ya ternyata dibalik ke bobrokannya dia dibalik ke barbarnya ke barbaranya dia ternyata dia punya sebuah talenta yang eh yang patut di acungi jempol ya karena ini untuk apa namanya untuk menjadi seorang penyanyi yang apa namanya bukan seorang penyanyi untuk menjadi seorang yang terkenal di media sosial itu memang nggak gampang juga ya apabila kita membuat sesuatu hal yang menarik perhatian ke seseorang orang-orang itu tapi dengan cara salah gitu ya tapi Tante Lala ini memang bikin orang tertarik kepadanya karena apa namanya kebobrokan kesehariannya itu yang apa namanya yang lucu ya gitu kan jadi semua yang video-videonya itu yang viral itu yang sama anaknya rapatar itu jadi tidak dibuat-buat itu jadi kayak natural aja gitu kan mereka bikin konten di video-videonya itu kan di akhirnya dia terangkat dan waktu itu sempat ke Jakarta ya kalau tidak salah di acara apa ya yang itu pokoknya trans tuju itu yang ada si Wendy nya itu jadi bintang tamu ya dulu oke guys itu barusan adalah review-an sebuah lagu dari Tante Lala ya yang berjudul mana lagi mana 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 lagi mana lagi asik lumayan asik Oke sampai jumpa lagi di video reaction dan ujian halus selanjutnya